Halo Sobatku, berjumpa lagi di channel Anton Official Di video kali ini kita bahas event terbaru Bank Digital Yang dimana bonus hingga 500 ribu rupiah Nah disini Admin akan menjelaskan cara mendapatkan bonus yang hingga 500 ribu rupiah ini Dan buat Sobatku yang ingin tahu event ini Disini teman-teman, eventnya ada di aplikasi Oi Indonesia ya Yang dimana untuk aplikasi Oi Indonesia ini teman-teman aman ya Dan kemudian untuk eventnya ini teman-teman Ini rekomendasi ya dari aplikasi Oi Indonesia ini Yaitu nyala atau OCBC NIS ya Disini kita tap di bagian ini Buka layanan nyala OCBC NIS teman-teman ya Dan pasti dapat cashbacknya raih cashback hingga 500 ribu rupiah Jadi disini teman-teman apakah hanya sebatas membuka akun bank rekening OCBC ini Ataukah ada beberapa syarat lainnya Nah untuk lebih lanjut silahkan disimpa terus video ini teman-teman Jangan di skip disini kita akan jelaskan Dan ini terkhusus buat pengguna baru Atau yang baru registrasi akun bank nyala ya Atau OCBC teman-teman Disini bisa kita lihat alur pembukaan rekening mulai di website OneStory ya Atau bisa juga dari bagian ini teman-teman Kita tap di bagian ini untuk registrasi ya Nantinya di bawah ini bisa kita lihat ya Seperti ini tampilannya Ya disini teman-teman bisa kita lihat ya Oke mohon ditunggu Bersabar teman-teman untuk bisa registrasi seperti ini nantinya Karena disini langsung dari website nya teman-teman ya Untuk bisa kita registrasi Karena si ada tentu untuk dapat bonus Memang kita harus dari website nya seperti itu Ataupun dari aplikasi OI Indonesia ya Nah disini bisa kita buat ya Ajukan sekarang Dan kemudian disini bisa kalian lihat Untuk langkah mudah membuka rekening online ya Disini ada video call juga teman-teman Oke Jadi disini sebelum kita masuk ke cara untuk registrasi Disini kita coba lihat dulu syarat dan ketentuan Ataupun cara untuk bisa mendapatkan bonus yang hingga 500 ribu rupiah ini Nah jadi untuk bonusnya ini juga teman-teman Itu ada beberapa opsi ya Atau ada beberapa nominal Yang berbeda ada 150 ribu Ada 300 dan ada juga yang 200 ribu rupiah Oke disini yang pertama bisa kita lihat teman-teman Untuk syarat dan ketentuannya skema cashback ya Yang pertama untuk skema pertama Nyala pilih salah satu cashback Yang pertama cashback 150 ribu rupiah Untuk mendapatkan yang 150 ribu rupiah ini Ya satu Melakukan penempatan awal minimum 1 juta Dalam waktu 7 hari setelah pembukaan akun nyala Jadi ini teman-teman Untuk bisa mendapatkan bonus yang 150 ribu rupiah ini Kita wajib menempatkan saldo sebesar 1 juta rupiah ya Dalam waktu 7 hari setelah pembukaan akun nyala Kalau misalnya lewat dari 7 hari kita menempatkan saldo Kita tidak bisa dapat bonus yang 150 ribu rupiah Kemudian melakukan satu transaksi pembayaran atau pembelian di One Mobile Seperti top up, pembelian token listrik, pembelian pulsa, dan lain-lain Kecuali Ini tidak dibolehkan kalau misalnya Transfer dan penarikan tunai Itu tidak termasuk transaksi teman-teman ya Jadi yang menjadi salah satu transaksinya Karena hanya satu kali kita melakukan transaksi Bebas nomornya berapa saja Di sini seperti top up, pembelian token listrik, pembelian pulsa, dan lain-lain ya Kecuali transfer dan tarik tunai Kemudian teman-teman menjaga saldo penempatan awal tersebut minimum 30 hari Jadi itu 30 hari teman-teman ya Kita harus menjaga saldo yang telah kita tabung Nah kemudian cashback yang 300 ribu rupiah teman-teman Bisa kita lihat di bawah ini Yang melakukan penempatan awal minimum 2 juta dalam waktu 7 hari Sama ya untuk share dan ketentuan yang cashback 150 ribu rupiah Dan melakukan satu kali transaksi juga Menjaga saldo awal itu minimum 30 hari yang 2 juta Dan kemudian ini untuk skema cashback yang kedua ya Dan ini untuk deposito Jadi bisa kita tidak pilih ini Yang penting ini salah satu teman-teman Antara 150 ribu dan 300 ribu Ya seperti itu ya Kemudian untuk pemberian bonus atau ketentuan program Bisa kita lihat di bawah ini Hanya berlaku untuk nasabah baru Oke jadi disini jadwal untuk pembagian bonus ya Inilah yang kita tunggu-tunggu Cashback akan dikreditkan oleh nyala ke akun nasabah Yang terdaftar di nyala Paling lambat di akhir bulan pada bulan berikutnya Sejak seluruh share dan ketentuan program ini terpenuhi Nah contoh Ini disini teman-teman Bulan 6 ya Bulan Juni Kalau misalnya sudah terpenuhi semua share dan ketentuan Ya maka di bulan atau di akhir bulan 7 nantinya Bonus tersebut akan diberikan Ya seperti itu teman-teman ya Kira-kira untuk pembagian bonusnya Dan akan langsung dikreditkan pada akun nasabah Yang terdaftar di nyala Ya Oke disini teman-teman Bisa kita lihat juga di bagian ini Yuk registrasi Kita tap di bagian ini registrasi Ya cara untuk bisa dapat bonusnya Kemudian teman-teman disini bisa kita tap di bagian Bawah ini nantinya Seperti ini bisa kita tap ajukan ya Oke kita tap ajukan Dan yang perlu kita ketahui Ini ada kode referral ya Yang perlu kita pakai teman-teman Ini ya Kode bonus ya Ini wajib ini kode promonya Kalau tidak ya kita tidak dapat bonus ya Ini harus kita gunakan kode bonusnya Atau kode promo ya Oke Kemudian disini kita tap di bagian yang Ajukan Kita salin dulu Ya kita salin Kode promo Ya salin Kemudian disini kita ajukan ya Oke selanjutnya teman-teman Untuk berikutnya disini Kita siapkan dokumen KTP Isi data diri Ya KTP Kemudian NPP Kalau ada Kalau tidak ada NPP bisa juga teman-teman ya Kemudian kita isi data pribadi Selanjutnya disini kita video call Ya ini verifikasinya harus video call teman-teman ya Nah selanjutnya lakukan setoran awal Ya setelah kita aktif Kita harus melakukan setoran awal Berikutnya disini kita download One Mobile Ya disini nanti ada di playstore teman-teman Bisa kalian lihat nantinya One Mobile Seperti ini kita tap di bagian playstore ya Kita coba cari aplikasi one mobile Ya disini teman-teman ya Kita Oke seperti ini aplikasinya teman-teman Bisa kalian temukan ya di aplikasi playstore Oke kemudian kita next teman-teman Kita tap mulai ya Mulai untuk melakukan pendaftaran seperti ini Ya disini kita isi nick ya Nomor nick KTP Nama di KTP Tanggal lahir yang di KTP Jenis kelamin Alamat email Nomor ponsel Dan nama ibu kandung Ya Oke disini Kita coba mulai isi nick ya Oke setelah kita isi semua data-data Disini teman-teman Kita tap di bagian ini Saya siap ya Oke silahkan ditunggu sobatku Oke mohon ditunggu Bersabar ya Oke masih proses Oke disini teman-teman Kita masukkan kode OTP ya Yang akan dikirimkan di nomor ponsel Yang kalian masukkan tadi Ya mohon ditunggu Biar kita masukkan dulu OTP nya Oke disini teman-teman Admin akan masukkan dulu OTP nya Sabar Sebentar Oke setelah kita masukkan OTP nya Disini kita verifikasi kode yang dikirimkan di email Ya coba kita lihat dulu yang di email Oke 75 95 26 ya 26 Nah disini teman-teman Saatnya kita mengambil foto KTP ya Oke disini kita coba ambil foto KTP Saya cut dulu teman-teman ya Oke sobatku setelah kita memfotokan KTP Disini kita isi beberapa data pribadi lagi teman-teman ya Di bawah ini seperti ini Lagi kita ulang untuk isi Kemudian jenis kelamin Berikutnya nama gadis ibu kandung Dan selanjutnya teman-teman Tanggal lahir kita ya Nah selanjutnya nanti silahkan diikuti instruksinya teman-teman Atau step by step nya Karena untuk cara melakukan registrasinya ini Tentunya memakan waktu yang panjang Dan untuk registrasinya pun sama dengan Pendaftaran-pendaftaran di bank-bank digital lainnya teman-teman ya Yang satu hal Jangan lupa untuk memasukkan kode referral yang tadi teman-teman Yang disini kode referralnya bisa kalian lihat Saya akan kasih tempel Misalkan seperti ini ya kode referralnya Ya ini kode referralnya tadi teman-teman ya Kalian gunakan Dan kemudian teman-teman untuk Kalau misalnya kalian mau mendaftar Melalui langsung di aplikasi ya Di aplikasi One Mobile tadi Bisa juga teman-teman Dan itu nanti langsung diarahkan kalian untuk Masukkan kode undangan ya Kode undangannya jangan lupa gunakan teman-teman Dan silahkan lanjutkan untuk melakukan pendaftaran Karena kalau misalnya kita melanjutkan untuk pendaftaran Tentunya memakan waktu yang panjang ya Oke jadi kira-kira begitu Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya